Oke guys welcome back di MVP Indonesia channel dan disini masih bersama gue Jay salam hormat untuk kalian semua Oke guys disini gue akan berbagi dan akan memberikan kepada kalian dan sesuatu yang baru yang belum pernah saya lakuin ya ini adalah tantangan antar-clan dan disini jahe mendapatkan teman tantangan dari MVP dan Nova atau kalian bisa tahu lah siapa orang ini Hai Nova Indonesia dengan nickname Hadi 777 dengan dek lavalun nya dan dia miliki ranking 44 dan highgest trophy nya 5784 dan disini deck battle nya jahe kalian lihat sendiri dan disini jahe akan bertanding dengan dia di dua kali friendly battle dan di dia akan bermain lalu akan Jay left di satu kali laddering battle ser 5500 game play player Indonesia tentunya jarang banget guys ada orang Indonesia yang sampai segitunya dan nggak mungkin juga tanpa kartu yang make atau kartu yang udah maksimal nggak mungkin bisa nyampe segitu kita juga butuh skill dan skill itu jarang sekali dimiliki orang-orang apalagi ini kita lihat deck lavalun sangat susah menggunakan deck ini dan Jay udah mencoba ada juga dan disini jahe akan menggunakan deck yang pertama adalah hokrider rock bait andalan jahe semoga saja jahe bisa melawan Alif dengan baik Oke guys sekarang gua live battle crash 1 dan disini Alif udah ACC dan disini Wow Hadi 777 dengan tropi 5696 langsung jahe langsung pakai hoprider aja langsung aja level Wow dia udah pakai lavalun guys disini gua langsung aja lempar goblin barrel dan dia tidak melawan goblin barrel gua wow it's crazy dia langsung pakai lavalunnya untuk menyerang nice gue hit balunnya dan disini dia misalkan bisa mengisahkan lavalun dan disini gue pakai skeleton army dan gue ready hokrider dan gue juga ready fireball tapi nggak usah di fireball guys karena damage dari skeleton army gua akan masuk ke tower si Alif dan disini karena dia pakai elixir pump maka gue akan coba langsung aja variable elixir pump nya ya disini gue fireball oke nice dan karena dia menggunakan row aja jadi gue harus bisa manfaatin barrel gua dengan maksimal tapi dia menggunakan air spirit jadi gue juga harus hati hati disini gue lempar aja coba goblin barrel gua nice dapet damag nice dapet damag disini langsung aja lempar inferno tower gua nice disini gue lempar skill tenar nih gua nice disini gue langsung aja lempar goblin gang bagus bagus yang gue dapet damag dan gue bisa pastiin kemenangan gua disini karena row udah keluar disini gue lock aja yak gue dapet 2 tower dan disini gue pasang inferno tower gua disini gue pasang ring ses dan gue langsung fireball aja semuanya yes dan langsung aja gue tipukin gua dinding agar si balin ini enggak ada damagenya dan disini gue tadi tadi inferno tower nice dan disini gue pasangin kemenangan dia oke guys di battle yang pertama dia bisa menang lawan alif dan ternyata beda dengan deck laddering nya tadi dia menggunakan lightning sekarang padahal tadi dia menggunakan air spirit tapi saya lihat di battle lock nya nice well played alif hahaha oke aja aja ya ready battle kedua dan gue tunggu dulu oh nampaknya si alif ini menurut gue untuk menunggu untuk sabar dan disini gue masih pakai deck ini atau gue juga pikir-pikir akan berubah atau enggak atau gue akan coba tapi enggak usah deh kalau gue pasukin roket gue udah bisa save balunnya tapi gue pakai verbal aja deh oke jadi disini tadi di gameplay dari alif menggunakan deck ini guys kalian bisa lihat deck yang biasanya kita jumpai juga saat alif lagi laddering dan disini dia menggunakan lightning dan balun untuk epic nya kemudian di rare dia menggunakan kartu mega minion dan juga elixir pump sangat GG guys dan Jay tadi menang karena Jay optimis menyerangnya dan Jay udah paham juga untuk deck lavaloon ini karena sering ketemu juga di grand challenge oke dia udah ready dan kita mulai aja langsung battle yang kedua oke guys disini Jay masih pakai deck yang sama deck hulk rider verbal lock disini karena gak ada spell Jay langsung aja rush oke nice dia keluar dari alif basic collector dan disini artinya Jay dapet satu tower lawan nice 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 terus 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 ya dapet guys sekarang Jay akan coba masukin princess karena dia hanya menggunakan spell arrow dan disini Jay akan pakai skeleton army dari Jay wow wow banyak keluar dan disini Jay lempar aja bobin dero nice disini Jay akan pasang inferno tower dan Jay pasang bobin geng dan disini Jay akan oke karena arrow udah keluar Jay cancel spell goal karena spell spell lebih baik dikunakan untuk elixir pump lawan dan disini Jay akan rush disini Jay udah siapin spell nice guys disini Jay udah dapet spell ke elixir pump serta mega minion lawan dan disini alif udah keluarin lava onnya disini pasti akan ada arrow juga jadi Jay harus bener-bener hati-hati bener-bener main dengan ketenangan nice disini udah keluarin minion nya dan Jay langsung aja tabur gue bingung dari Jay disini Jay pakai orchard sial sial disini jalan saja lempar senjata Jay lock the deck nice dan Jay dapet 1 tower lawan dia langsung pakai lapalun nya guys dan disini langsung aja pakai go bingung go bingung yang disini udah bisa save menggunakan lock jadi santai aja ngurin rawan keluar buat bingung selanjutnya nice dan disini gue lempar aja lock disini gue lempar langsung cirankong nice dan disini lempar inverter ini kapan keluarnya si arrow dan arrow udah keluar langsung aja lempar dan disini dia lempar barrel dan disini jai lempar princess sial nya dan kecil yang jai dapet tapi enggak apa guys jai link dengan inferno tower dan jai bersati-ati di tower 11 ini oke jadi firebel aja asip ah balinya dan well flight wow dan disini jai akan bilang ke alif well play oke alif lu emang jago bener bisa bisa kasih tips ke temen-temen lewat chat aja lewat chat aja disini gue minta tips lapalun untuk kalian untuk kalian yang yang tadi udah review battle lapalun nya emang pro banget kan dia karena udah enggak gimana ya udah enggak kaget lah kalau alif akan menang karena disini kita lihat aja trophy tertingginya aja 5784 bahkan jai pakai decknya aja enggak bisa well played banget lah disini jai udah belajar juga lapalun punya si alif ini dan hasilnya juga lumayan bagus sekarang jai udah ada di trophy 5400 dan akan menuju ke 5500 disini jai minta agar dia live battle addering oh dia kasih tips nih untuk lapalun deck jadi hemat di eliksir tapi untuk dev apa mesti keluarin semua kart yang udah aktif atau lepas satu tower disini pro tips ini bukan dari orang ecek-ecek guys tapi dari orang top lokal nomor 1 kita lihat aja nih nih 5696 dengan haiges tropinya 5700 dan jarang orang Indonesia sampai di angka 5700 bahkan jai aja belum pernah nih hanya dua orang kan yang udah sampai di 5700 haigesnya oh disini ada 5800 oh enggak kaget lah Hermit C nih ada lagi blackjack emang pro banget nih sih Alif life battle sekarang ready oh jadi kalau aman jangan lepas semua kart dan kalau dev teman-teman teman-teman kalian pakai elixir seminimnya aja seminimnya kalian pakai oke live battle dong chai live dan pantengin nah disini akan Alif share di gameplay 5500 plus dan bahkan disini pun jai belum pernah karena haiges tropi Uriel ini adalah 5400 atau sekarang jai ada haiges tropinya berkat deck yang dipakai juga oleh si Alif dan disini akor pun juga sering pakai deck itu tapi disini yang menggunakan golem bit down dan disini Alif sudah mulai permainannya oke kita lihat bareng-bareng dan kita pahami bagaimana Alif menggunakan deck ini dan lawan Alif adalah kapau dari PH Alliance Filipin ya guys dan disini ada plan dari Bencong wow wow gila guys ketika Alif sir kolektor dari si Alif turun dia langsung diras dengan double building focus atau building target yaitu giant dan hawk kayaknya lawan menggunakan deck hawk rider giant dengan minion oh dengan mask tip ternyata dan jadi spell dari lawan kayaknya complete ada verbal juga disini Alif menggunakan lava dari sisi kanan entah kenapa biasanya kalau orang pakai lava itu ditusuk ke mas ketirnya tetapi karena Alif pakai di kanan entah juga ini wow bisa giant menyerang atau giant dijatuhkan ternyata Alif lebih untuk attack dengan lava lo apa Alif cari di triton hitam tiga dan disini Alif kembali pasang elixir collector nya disini alif kembali pasang elixir collector nya wow very cycle giant dan disini Alif lawan masih punya hoprider juga dan ternyata Alif gila disisa waktu satu menit guys kita bisa lihat semuanya Alif lebih memilih menggunakan laparun dari sisi sebelah kiri dengan tower lawan yang masih utuh dan ini gila banget guys kita lihat guys disini Alif di wow ada giant pula guys dan disini wow Alif udah kehidangan juga tower nya disisa waktu yang sangat tipis dan disini apa yang akan Alif lakukan guys dia turun lagi laparun nya dan kayaknya ada banding wow it's gila guys very crazy disinilah menggunakan giant nya dan Alif menggunakan full defense nya dan disini guys kita lihat disisa 1500 tower dari Alif dan lawan menggunakan masketir nya tetapi lihat tinggal satu kali lightning lagi dan well played pemainan yang sangat bagus dari Alif dan disini kalian bisa lihat di mana comeback israel dan bagaimana gameplay cara menggunakan Alif dan kali ini tropi Alif sudah menuju ke 5700 lagi wow nice Alif thanks for good tips ketemu lagi di next video gue berharap guys disini Alif bakalan mau untuk saling teleponan atau ada suaranya Alif disini next video temen 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 berharap kamu mau keluarin suara kamu jadi Alif ini tadi sebelum gue record dengan Alif dia komen di status FBJ di post Jai waktu share Max Epic dari akun Uriel dan si Alif ini ngajakin untuk kolaborasi tetapi karena baru kenal jadi Jai sama Alif emang udah kenal lama sih dari zaman apa itu edited dari zaman itu udah kenal jadi tadi langsung aja spontan bikin video dan ini hasilnya dan untuk video selanjutnya gue berharap banget Alif mau keluarin suaranya dan dia mau kasih pro tips buat kalian yang ingin top global dan ini bukan hanya top lokal tapi top global oke ketemu lagi di next video jangan lupa guys bila kalian punya akun yang memiliki tropi tinggi langsung aja join MVP dan jika kalian menurut kalian bermanfaat video-video dari Jai dan juga menyukai channel ini jangan lupa subscribe dan share like share budayakan guys dan next video Jai akan bikin yang beda lagi dan Jai berada Alif datang di video ini dengan suaranya juga untuk next video thanks guys salam hormat dari MVP Indonesia Sampai jumpa